Hai Oke selamat hari ini untuk teman-teman semuanya kembali lagi bersama aku Francisca di channel ini nah senang banget nih di video kali ini aku akan memberikan satu review game lagi untuk sahabat-sahabat semuanya teman-teman semuanya maaf kalau belakangan ini aku jarang yang muncul gitu dan sekarang baru ada waktu untuk memberikan review kembali gitu ya Nah game ini adalah game yang sangat-sangat seru seru banget terus menegangkan dan ini khusus direkomendasikan untuk tunanetra ya ya enggak tunanetra juga nggak apa-apa sih main merasakan pengalaman baru ya bermain tanpa ada videonya cuman audio doang gitu ya cuman suara nah apakah game yang aku review kali ini sebelum kita melangkah ke gamenya aku mau mengucapkan terima kasih banget yang udah bersedia untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya terima kasih dan bagi yang belum teman-teman silahkan diklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya yang tadinya sesekali menjadi semua notifikasi agar aku semakin semangat untuk membuat video-video di waktu yang berikutnya nah game yang aku review kali ini adalah game a blind legend nah game a blind legend ini berkisah tentang ada satu keluarga ya satu keluarga terdiri dari sepasang suami istri dan satu orang anak nah suaminya ini eh dia seorang tunanetra ya atau blind sedangkan ada salah satu saudaranya yang gak suka sama suaminya ini sampai-sampai itu istrinya mau diculik mau direbut gitu ya nah eh sang saudaranya ini adalah seorang raja dia punya kerajaan gitu ya jadi dia mau bawa istrinya ke kerajaannya gitu mau diculik mau direbut nah di game ini kita bertugas tugasnya untuk menyelamatkan sang istri dari sang raja dan anak buahnya ya yang menculiknya itu nah di game ini kita melakukan perjalanannya nggak sendirian kita dipandu sama anaknya namanya Louis nah sementara yang blind ini namanya Edward Edward Black Edward Black nah jadi kita di sini berperan sebagai Edward Black nanti di game ini kita harus melawan banyak-banyak sekali musuh mulai dari monster sampai pasukan-pasukan raja itu nanti kita lawan dan game ini terbagi dalam 27 sin ya teman-teman dan nanti aku akan bagi ke dalam 3 part ya part 1 part 2 dan part 3 nah di part 1 ini aku akan mendemokan sampai scene 9 sementara yang scene 10-18 nanti aku akan demokan di part kedua dan part 3 scene 19-27 nah sebenarnya sih sudah ada beberapa channel yang membuat video serupa ya cuman aku ingin sekedar ikut mereview saja gitu ya untuk melengkapi gitu teman-teman oke tanpa basa basi lagi tanpa panjang lebih lagi langsung kita cari aplikasinya ya Oh iya dan teman-teman yang mau aplikasinya nanti aku akan semakan di link deskripsi video gitu oke oke langsung kita menuju ke gamenya oke cari dulu nah upline legend upline legend tulisannya a spasi b l i n d spasi l e g e n d nah itu bagi teman-teman yang mau ya nanti bisa aku sematkan di deskripsi atau cari di playstore nah ukuran aplikasi ini sekitar 309 MB ya cukup besar dan kita kalau main game ini topiknya harus kita matikan harus kita tangguhkan gitu ya agar nggak mengganggu gesture gesture gamenya gitu oke langsung kita masuk aja ke di sini tapi walaupun topiknya ditangguhkan dia sistemnya tetap klik dua kali atau double tap ya oke kita tunggu nah kita disini tangguhkan talkback atau matikan talkback ya untuk OS Oreo ke atas oke kita double tap disini nah disini kita udah masuk ke main ke main menu ya ke menu awal disini ada pilihannya ada new game change language change language untuk mengubah bahasa ya terus ada settings untuk mengatur volume dan lain-lain nah ini untuk mengecek jumlah nyawa kita nah ini kita pilih new game di new game ini kita double tap ya teman-teman walaupun ini sistemnya dimatikan talkbacknya tapi sistemnya ini tetap double tap ya tenang aja teman-teman oke langsung kita klik new game nah disini kita suruh milih tingkat kesusahannya ada normal nah normal terus kalau kita swipe ke kanan high core berarti itu tingkat kesusahannya susah ya aku sih kesusahan kalau pakai high core jadi aku pilih normal aja nah pilih normal kita double tap disini nah disini teman-teman kita harus kita disuruh pindah nih suruh pindah ke lokasi suruh jalan gitu ya suruh jalan nah cara jalannya itu kita sentukan jari kita di layar satu jari lalu setelah disentukan kita seret ke atas tapi secara perlahan ya seret ke atas secara perlahan lalu nanti setelah di atas kita tempelkan jarinya terus untuk berlari ya jadi kita setelah di atas itu jarinya kita tahan ya kita tempelkan di atas itu kan setelah disentukan terus seret ke atas pelan-pelan kalau sudah ke atas nanti kita tahan jaringnya disitu ya oke kita jalan aja jalan terus nah disini kita suruh disuruh mundur nih teman-teman disuruh mundur ini sama caranya kita sentukan jari di layar lalu secara perlahan kita seret ke bawah nah tadi kan ke atas untuk berjalan maju ya untuk jalan terus kita seret ke atas kalau mundur kita seret ke bawah nah coba nah disini kita harus belok ke kanan atau ke kiri sama nih teman-teman jadi kalau kita belok ke kiri ya tinggal sentukan jadinya terus nanti kita swap ke kiri ya kita geser ke kiri kalau ke kanan pun sama caranya gitu ke atas ke bawah ke kiri ke kanan coba kita ke kiri ya nah sekarang untuk memanggil Louis untuk memanggil Louis biar Louisnya bersuara kita tinggal single tap di layar ya tap sekali di layar sampai dia bersuara kayak gini over here katanya oke kita ikutin suara Louis oke nah kita ini harus jalan lurus nih teman-teman jalan lurus cara navigasinya tadi udah saya aku jelaskan ya caranya sentukan jari di layar lalu tarik atau seret ke atas ya kita jalan lurus jalan lurus alright katanya alright katanya nah sekarang kita ikutin Louis nah sekarang kita ikutin Louis oke oke kita jalan lurus oke jalan lurus oke jalan lurus oke jalan lurus nah ini istrinya mau dibawa nih teman-teman sama anak buahnya sang raja itu ini mau dibawa nih ini ini iya obviously although yakin ış e-mに sis Jadi maaf kalau suara audionya kurang bagus Karena game ini harus pakai headphone Biar kita tahu arah musuhnya dimana Oke kita jalan lurus aja ke depan Ikuti Luis Oke lurus Nah itu istrinya mau dibawa ke kerajaan ya Ini udah diikat ceritanya Nah itu mau dibawa ke kerajaan Istrinya mau dibawa kabur Nah itu udah dibawa kabur ya Kurang ajar kamu akan melawan kursus atau lawan satu Oke kita masuk ke scene 2 Nah di scene 2 ini teman-teman kita dikasih pedang Untuk mempertahankan diri Jadi disini kita harus melawan banyak musuh ya Untuk mempertahankan diri ya Untuk berantem lah Oke Luis kita jalan Kita lurus ke depan Disana ada suara pedang ya Kita untuk mencabut pedangnya Bisa double tap disini ya Double tap dua kali ya Tap dua kali Ketuk biasa ya Ketuk dua kali biasa Terus nanti untuk menggunakan pedangnya Untuk musuh yang ada di depan itu bisa Swipe ke atas atau ke bawah Bebas teman-teman ya Jadi kalau musuhnya ada di depan Kita bisa swipe atas-bawah Terus kalau musuhnya di kiri di kanan Kita bisa swipe kiri kanan aja Tergantung musuhnya Oke sekarang kita tes pedangnya ya Kita cabut Dengan cara tap dua kali Double tap ya Oke double tap Kita coba ya Ke atas Nah Kalau tadi bunyinya sing 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 Nah itu Swipe-nya ke bawah Pokoknya untuk menggunakan pedang Kita bisa swipe atas-bawah Kiri-kanan Tergantung lokasi musuhnya Kalau musuhnya di depan ya Atas-bawah bebas gitu Sekarang kita mulai perjalanannya Teman-teman Oke sekarang kita jalan lurus ke depan Oke Louis Nah di depan kita ini ada halangan ya teman-teman Gak tau pohon gak tau apa gitu ya Pokoknya untuk menyingkirkan halangan ini Kita harus cabut pedang Dengan double tap dua kali ya Biasa double tap untuk mencabut pedang Kita bisa double tap Nah sekarang kita untuk menebas halangan itu Kita swipe ke atas ya Swipe-swipe ke atas aja Oke Kita tebas sekarang dengan cara swipe ke atas ya Seperti ini Nah sudah Sekarang kita jalan Tujuan kita ke arah gue ya teman-teman Suruh ke kanan Sekarang kita ke depan Jalan lurus ke depan Ikutin suara Louis Louis Tungguin Louis Oke Ke kanan Eh ke depan Jalan lurus Waduh ada suara serigala eh Nah udah sampai nih teman-teman Alright Oke Sudah scene tiga Sekarang scene empat Nah di scene empat ini kita harus Melawan sejenis monster atau gorilla Atau harimau Aku juga kurang tahu nih Nah Bentar lagi Kita harus melawan Nah Nah dia selalu Selalu menyerang dari depan Jadi kita harus swipe ke atas atau ke bawah ya Bebas teman-teman Pokoknya kalau setiap musuh yang ada di depan Kita bisa swipe ke atas atau ke bawah Gitu Oke kita serang sekarang Nah Coba ke atas ke bawah Nah Nah Sebenernya dia suruh pakai shield atau frisai ya Cuma nanti Aku akan gunakan shieldnya nanti pas scene 10 aja Gitu Karena emang Untuk scene 10 ke atas itu kita Nyerangnya gak berkali-kali Jadi sekali serang udah Enggak Kayak gini Enggak Enggak Tebas-tebasan gini Jadi sekali tebas yaudah Kalau untuk scene 10 Kita gak usah berkali-kali Nebasin pedang Shield Shield itu Fungsinya untuk menindungi diri kita ya Dari serangan musuh Kita serang lagi Ayo Macem-macem kawan Edward Black ya Nah Nanti untuk menggunakan shield Aku akan jelaskan di part 2 ya Di scene 10 Oke kita masuk ke scene 5 sekarang Nah scene 5 ini kita harus melawan perampok Atau ya Pohnya pasukan lah ya Pasukan Nah Tapi sebelum kita melawan mereka itu Kita harus Berjalan ke arah air Karena nanti ada kuda yang lewat Gitu ya Kalau kita Gak cepet-cepet Nanti kita ketabrak kuda Lalu kita nanti akan mati Kalau kita ketabrak kuda ya Nah Sekarang kita jalan lurus Let's go Nah itu ada tanda-tanda kuda Lalu kita arahkan ke air Oke kita jalan lagi Kita arahkan ke air Ada suara air itu Harus cepat-cepat Ini aduh Let's go Nah kita udah di air nih posisinya Nah kita harus stay disini teman-teman Sampai Kudanya itu lewat di belakang kita Sebentar lagi nih Oke kita tunggu instruksinya Louis Kita ke kanan Sekarang kita jalan lurus Let's go Jalan lurus Let's go Nah ini nih Ini musuhnya nih Waduh Ketawa ketiwi dia Nah ini kita harus ngelawan Ada tiga orang nih teman-teman Jadi Dua orang di antaranya Ini Kita akan ngelawan mereka Mereka berdua Nah sedangkan yang Satu orang lagi Dia akan Membekap Louis Louisnya dibbekap Sementara kita ngelawan Dua Nah ini kita tinggal swipe kiri-kanan ya Karena mereka selalu ada di kiri-kanan ya Kita langsung Kita ikutin aja Kalau ke kiri kita ke kiri Dia ke kanan-ke kanan Sebentar lagi dia akan menyerang kita Kita serang ya Kiri Kiri Satu orang lagi nih Nah dia di kanan Jadi kita swipe-swipe aja ke kanan Untuk menyerang Swipe ke kanan Nah ini yang duanya udah mati ya Tinggal satunya itu gak berani Yang Bekep Louis tadi itu gak berani tarung ya Gak berani tarung Langsung lari dia langsung kabur Nah sekarang kita berlanjut ke scene 6 teman-temannya Berlanjut di scene 6 Di scene 6 ini kita harus melawan anjing nih Harus melawan anjing Anjing kelaparan Oke langsung kita jalan lurus disini Nah ini Louisnya kayaknya mau ngejinakin kuda gitu ya Kurang tau juga nih aku Nah sekarang kita jalan Jalan lurus Nah Sekarang kita melawan anjing nih Anjing-anjing kelaparan Di depan Di kanan Di kiri Oh di depan lagi sorry Di kiri Di kanan Di kanan depan Di kiri lagi Kanan lagi Nah sudah Jadi kita tinggal swipe Swipe aja ya Kiri kanan atas bawah Tergantung lokasi musuhnya Makanya game ini disarankan untuk menggunakan headphone Biar kita tahu arahnya Oke masuk ke scene 7 Scene 7 ini kita harus melawan pasukan berkuda Kita jalan Let's go Let's go Oke let's go Lurus Louis ini ya Kalau disamperin Lari-lari Ini nih pasukan ini Sekarang diri di depan Di kanan Ayo mati Nah orang kedua nih sekarang Dua di depan Sekarang diri di kiri Nah diri di kanan ini Orang ketiga Ada berapa orang sih Ini pasukannya banyak banget Udah tiga orang yang mati ini Orang keempat di kiri Nah Di depan Ada banyak banget pasukannya Nah Tadi di depan Sekarang pindah ke kanan Dari kiri ke depan Langsung ke kanan Nah sudah Nah di scene 8 ini Kita harus melawan serangan kuda ya Teman-teman Jadi ya Kita harus ngikutin Louis Kalau dia bilang right Kita ke kanan Kita Kalau dia bilang left Kita ke kiri Nah nanti setelah lolos dari serangan itu Kita disuruh lompat Teman-teman Cara lompatnya itu Kita bisa swipe ke atas Nah ini kita ikutan Right Nah ini kita harus melawan harus ngulang lagi ini scene 8 aduh mati kita gara-gara kurang cepat ngulang lagi scene kenapa oke Oke kita harus cepetin ya Nah sekarang kita lompat kita lompat teman-teman ya kita sub ke atas biasa ya Swap ke atas Terus sub ke atas Nah sudah Sekarang menuju scene terakhir di part 1 scene 9 Nah ini kita harus melawan monster Untuk melawannya kita bisa swipe ke atas bawah ya Karena monsternya ini nyerangnya stay dari depan Nanti kalau untuk di kiri kanan depan itu biasanya di scene 10 ke atas Nanti dia suka pindah-pindah monsternya Kalau di scene 10 ke atas Kalau untuk scene 9 ini dia tetap stay di depan Jadi kita harus swipe-nya ke atas ke bawah aja Nah itu monsternya ya Nah ini Nah nanti untuk penggunaan shield atau perisai nanti aku akan jelaskan di scene 10 ya Kita nggak usah pake shield dulu Serang manual aja Serang biasa Siap ke atas ke bawah Ke atas ke bawah ya Ke atas ke bawah ya Nah rubuh nah monsternya Nah ini tanahnya runtuh nih teman-teman Edward flagnya kena runtuhan tanah Nah gitu teman-teman Akhir Akhir dari scene 9 ya Nanti kita akan berlanjut ke scene 10 Kita akan berlanjut ke scene 10 di part kedua Scene 10 sampai 18 Nah seperti apa video di part 2 nanti Nantikan di video aku berikutnya ya Dan buat teman-teman semua yang belum klik subscribe Silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Yang tadinya sekali menjadi terima semua notifikasi Serta kalau video aku ini bermanfaat Boleh di share ke teman-teman yang lain ya Gitu Jangan lupa subscribe, like, and share Agar nanti ketika aku mau upload video lagi Jadi teman-teman akan segera tahu ya Akan jadi orang yang pertama tahu Kalau aku upload video baru ya Oke Sekian dulu demo Abel and Legend part 1-nya Nantikan video Abel and Legend part 2 dan part 3 Oke Sampai jumpa lagi teman-teman Dadah Sampai jumpa lagi teman-teman